Orang-orang mulia diantara mereka dan manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir. Wahai penghuni masyarakat, tundukkanlah kepala kalian dan tundukkanlah pandangan mata kalian. Fa'inna Fatimah bintu Muhammad setemurru ala sirot, karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan melewati jembatan sirot. Kayak pejabat kalau lewat yang lain suruh berhenti, tapi yang memperlakukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seperti apa kemuliaan seorang perempuan yang ketika ia hendak melewati jembatan sirot, seluruh umat manusia diminta Allah untuk menundukkan pandangan mata dan kepala mereka. Sayyidah Fatimah naik di atas kuda melewati jembatan sirot secepat, gila. Namun tunggu, ada kabar gembiranya. Ternyata beliau melewati jembatan sirot tidaklah sendirian. Di belakangnya ada perempuan demi perempuan, di belakangnya ada wanita demi wanita. Di belakangnya lagi ada lagi wanita, 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 ribuan wanita. Di belakang Sayyidah Fatimah tu Zahra ikut melewati jembatan sirot di belakang. Beliau masuk surga bersama dengan Sayyidah Fatimah. Siapa mereka? Entah pertanyaannya adalah, adakah kamu di antaranya? Adakah saya di antaranya? Meski malu, tapi sepertinya kita tetap perlu meminta. Ya Allah, jika saat itu tiba, jadikan saya di antara yang ada di belakangnya. Meski malu, tapi kalau tidak minta takutnya nyesel, minta saja deh. Urusan malunya kita taruh di belakang dulu. Siapa tahu habis itu dipantaskan Allah. Siapa tahu doa yang diijabah membuat Allah memantaskan kita. Untuk layak berada di belakang Sayyidah Fatimah tu Zahra. Radhiallahu anha wa'arata. Amin. Ya Rabbah al-Alam. Siapa mereka yang ada di belakang Sayyidah Fatimah? Wallahu'alam dengan orang-orangnya akan tetapi tentu. Siapa yang cinta dan mengikuti, merekalah orang-orang yang akan membersamai. Syaratnya dua. Cinta dan mengikuti. Cinta saja tanpa pengikutan adalah kebohongan. Pengikutan tanpa didasari cinta adalah kemunafikan. Keduanya harus ada jika kamu ingin bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Jika kamu ingin bersama dengan orang mulia di akhirat nanti, keduanya diperlukan antara cinta dan itibat. Cinta dan pengikutan. Maka di kesempatan ini saya ingin sampaikan kepadamu tiga hal. Dari yang dapat kita ikuti, semoga dalam kehidupan kita mengikuti jejak langkah Fatimah bintun Nabi SAW. Untuk kita mengikuti setapak demi setapak langkah perjalanan ke Sayyidah Fatimah. Agar Allah dapati ada cahaya di perjalanan kita yang bersambung dengan cahaya Sayyidah Fatimah hingga kelak di hari akhirat. Semoga, semoga kita diizinkan Allah untuk ada di belakang beliau nantinya. Yang pertama, dan ini sangat amat terlihat dari kehidupan Sayyidah Fatimah. Sangat menonjol dalam kehidupan Sayyidah Fatimah adalah kemampuan untuk menjaga diri. Kemampuan untuk menjaga kehormatan. Adik-adik, terutamanya adik-adik, anak-anakku, dengarkan. Kalau kamu ingin membersamai langkah Sayyidah Fatimah di akhirat nanti, mampukan hati untuk menjaga diri. Mampukan hati untuk menjaga kehormatanmu. Sebab Sayyidah Fatimah mengatakan, Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Kemampuan menjaga diri. Sayyidah Fatimah sangat pandai menjaga dirinya. Ia tak mau, jangankan auratnya. Bahkan yang masih dikhilafkan, dikhilafi oleh para ulama. Seperti wajah misalnya, kaki misalnya, sampai ke mata kaki. Itu saja tidak pernah terlihat dari diri Sayyidah Fatimah. Bahkan, bahkan. Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia, beliau adalah orang pertama yang dipakaikan keranda. Karena beliau tidak mau. Orang-orang tahu apakah Fatimah gemuk ataukah kurus. Dia mengatakan, saya tidak mau, laki-laki tahu apakah saya pendek ataukah tinggi. Apakah saya langsing ataukah berisi. Kemampuan untuk memuliakan dirinya. Maka, dek, yang sampai sekarang kerjaannya masih suka nongkrong ngeliatin cowok-cowok yang lewat. Atau nongkrongnya sih enggak di jalanan, tapi di Instagram. Nongkrong di Instagram ngeliatin. Ngeliatin orang-orang yang mungkin bisa kamu bayangkan sebagai seorang laki-laki yang akan dapat membersamai kehidupanmu misalnya, sebagai jodohmu misalnya. Jika kamu masih terfikirnya, wah teman-teman saya sudah pada punya pacar. Saya juga harus dong punya pacar biar enggak kelihatan sebagai perempuan yang enggak laku. Jika kamu masih berfikir seperti itu, saya memintamu untuk cancel pikiranmu tersebut. Kamu perlu untuk segera putar arah mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah. Tinggalkan pacaran. Yang lagi pada punya pacar, Kalau kamu kepengen di akhirat nanti, Pantes untuk ada di belakang Sayyidah Fatimah, Putuskanlah pacarmu itu. Ibu-ibu setuju? Adik-adek setuju? Ini kayaknya yang bilang setuju. Ini pada jomblo nih. Ngapain dek pacaran di dunia membuatmu merasa dicinta seseorang akan tetapi membuatmu terhalang untuk dicintai oleh pemilik seluruh jagad raya. Untuk apa hatimu berbunga-bunga tapi catatan perbuatanmu dipenuhi dosa? Untuk apa kamu dibuai dengan rayuan-rayuan gombal membuat hatimu seraya melayang-layang jika itu membuatmu terjerumus ketika melewati jembatan sirot di akhirat nanti. Lewatilah masa mudamu dengan cara yang terhormat agar kelak di akhirat siapa tahu kamu mampu melewati jembatan sirot di belakang Sayyidah Fatimah. Lewati masa mudamu dengan cara yang terhormat. Kamu menghafalkan ayat Al-Quran. Kamu menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Kamu mempelajari bahasa Arab bahasanya Nabi Muhammad. Bahasanya Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Kamu mempelajari tata bahasanya dalam bahasa Arab. Kamu pelajari Nahu Sorof. Kamu pelajari akhlaknya Nabi Muhammad. Kamu pelajari sejarah hidupnya Nabi Besar Muhammad SAW. Itu cara melewati masa muda dengan cara yang paling terhormat. Bukan dengan yang matanya cakep banget. Bukan dengan yang kapan ya ketemuan lagi sama dia. Rasa hangatnya masih terasa. Saat dia menggenggam tanganku mesra. Ayolah dek. Jika kamu ingin hatimu berbunga-bunga. Biarkanlah hatimu merasa berbunga. Ketika nanti di hari akhirat kamu dapat berjumpa dengan Nabi Besar Muhammad. Kalau kamu ingin hatimu berbunga. Biarkanlah hatimu berbunga. Biarkanlah hatimu berbunga. Nabi Besar Muhammad. Berada dalam barisan di belakang Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Ketika kamu mendengar panggilan wahai penghuni mahsyar. Tundukkan kepala kalian. Tundukkan mata kalian. Karena Fatimah bintu Muhammad akan segera melintasi jembatan sirat. Dan kamu termasuk di antara rombongan tersebut. Mau berbangga, mau berbunga-bunga. Silahkan berbunga pada saat itu. Tentu tidak mudah. Tentu bukan perkara gratis. Tentu bukan urusan murah. Ia harus dibayar dengan pengorbanan demi pengorbanan. Terutama di masa mudamu di saat nafsu begitu bergejolak di dalam hati. Ketika kamu melihat kemaksiatan-kemaksiatan di sana-sini. Ketika yang jadi tontonan adalah drama-drama Korea. Ketika bahkan, bahkan anak-anak ESD loh, udah kenal pacaran. Belum punya hape, jadinya bisa nulisnya di itu. Nulisnya di kertas. Umi tunggu abi ya di pintu gerbang. Pacaraan syariat Ustazah, manggilnya Umi Abi. Hal pertama yang harus kamu pelajari dari Syedah Fatimah adalah kemampuan untuk menjaga dirinya. Kemampuan memuliakan dirinya. Jangan genit sama lawan jenis. Setuju? Jangan genit sama lawan jenis, nak. Jangan genit sama lawan jenis, dek. Tapi sekarang banyak juga ibu-ibu bersuami tetap genit melawan jenis. Jadi jangan genit-genit sama lawan jenis, bu. Kak. Nek. Ini keterlaluan sih ya. Kalau udah nenek-nenek masih genit-genit juga. Masya Allah. Tuh, hal pertama yang harus kamu pelajari, yang harus kamu teladani dari kisah kehidupan Syedah Fatimah Tuz Zahra. Ustazah. Sulit sekali Ustazah untuk menghilangkannya. Saya udah berulang kali putus sama dia. Tapi ketika hati saya mulai terbayang-bayang, sebuah pesan WhatsApp masuk dalam handphone saya. Hai, apa kabar? Gara-gara apa kabar setitik rusak move on sebelanga. Kalau kamu ngerasa begitu sulitnya untuk bisa meredam gejolak masar maja yang sekarang sedang kamu alami. Atau untukmu bahkan ibu-ibu, jika kamu merasa begitu berat untuk menahan gejolak yang ada di dalam hatimu terhadap barang-barang yang haram. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka cobalah apa yang sudah diajarkan. Syedah Fatimah kepada kita sekalian untuk berdoa di pagi hari. Sesudah sholat subuhmu, membaca. Ya hayu ya qiyum, berahmatika as-taghith, wa min adabika as-taghir, aslih li shakni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya hayu ya qiyum, berahmatika as-taghith, wa min adabika as-taghir, aslih li shakni kullah, wa la takilni ila nafsi, wa la ila ahadin min khalqika tarfata'in. Boleh ditambahkan itu, boleh juga wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Dibaca 19 kali pagi hari. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Sudah ikutan saja, nurut saja kalau kasih tahu. Kenapa sih, itu suka ada bilangan-bilangan tertentu, saya genepin saja dah 20. Jangan, jangan. Diajarinnya segitu, 19. Kenapa bisa 19? Allah waklam, tapi mungkin, mungkin. Karena jumlahnya penjaga neraka, alaiha tisata' ashr. Kata Allah SWT, penjaga neraka ada 19 malaikat. Maka mudah-mudahan Allah lindungkan kita semuanya insyaAllah, dari hal apapun yang membawa kita kepada kehancuran dan neraka kita sendiri. Ya hayu ya qiyum, wahai dhat yang maha hidup, wahai dhat yang maha kuat. Birahmatika astaghid, rahmatmu kami harap. Wa min adabika astajir, adabmu. Kami berlindung darinya, ya Allah. Aslih li sya'nikullah. Penahilah diriku ini, ya Allah. Baguskan diriku ini, ya Allah. Solehahkan diriku ini, ya Allah. Jangan serahkan aku, jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsu ku. Wala ila ahadin min khulkik. Ataupun diriku dikuasai oleh kejahatan orang-orang dari makhlukmu. Torfata'ayin meskipun sekejap mata. Minta sama Allah. Ya Allah, penahi diri saya, ya Allah. Tunjukkan jalan yang terbaik, ya Allah. Benerin, benerin hari ini biar bisa ngadepinnya, ya Allah. Biar bisa jadi hambamu yang solehah, ya Allah. 19 kali dibaca pagi hari. Sebelum kamu mulai beraktifitas. Habis saya saat subuh. Mujarab untuk siapapun yang sedang ingin keluar dari dosa yang kemarin-kemarin masih terus dikerjakan. Insya Allah. Itu satu. Ada dua lagi. Yang ingin kita ikuti dari kehidupan wanita agung Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Yang kedua. Sayyidah Fatimah adalah seorang perempuan yang sangat zuhud. Tidak cinta dunia. Bu, bukan perempuan yang materialistis. Bukan perempuan yang... Apa namanya? Tukang palak. Tukang tuntut. Sama suaminya nuntut. Sama anak-anaknya nuntut. Kamu nak, baru mama anggap jadi anak yang berbakti kalau kamu sudah bisa beliin mama rumah di Jakarta. Wah. Berat ini ya. Perempuan-perempuan yang kebanyakan isi kepalanya adalah materi belaka. Pokoknya yang dipikirin apa yang saya makan, uang saya berapa, apa yang saya pakai, guwit aja di otaknya. Ngelihat suaminya ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, silahkan tidur di luar. Perempuan-perempuan yang menilai suami hanya sesuai dengan isi dompetnya. Menilai anak hanya sesuai dengan berapa transferan kepada dirinya. Bu, ikutilah Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Beliau adalah Zahidah. Seorang perempuan yang zuhud. Seorang perempuan yang menolak dunia. Sampai pernah satu hari. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah. Mendapati Sayyidah Fatimah. Sedang berada di lantai. Beliau sedang meringkuk di lantai. Terlihat tubuhnya yang sangat pucat. Terlihat badannya yang sangat kurus. Nabi Muhammad kemudian bertanya padanya. Hal anti meridoh ya Fatimah. Apakah kamu sakit nak? Fatimah kamu sakit sayang. Sayyidah Fatimah menjawab. Layabati. Ngaira'anni jai'ah. Tidak uhai ayah. Saya hanya sedang lapar. Tiga hari, tiga malam. Sayyidah Fatimah tidak masuk makanan apapun ke dalam perutnya. Inna ju'a'alan nabi ikhtiarah. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad yang seringkali kelaparan. Sayyidah Fatimah yang seringkali menahan lapar berhari-hari. Apakah memang tidak ada makanan untuk mereka makan atau bagaimana? Sayyidah Aisyah menjawab. Inna ju'a'alan nabi ikhtiarah. Sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarganya adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Karena beliau, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan. Man tala syib'uhu fid dunia tala ju'uhu yawmal qiyamah. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia akan panjang laparnya di akhirat nanti. Entah seperti apa nasib kita di akhirat, teman-teman. Jika kita bahkan tidak pernah membiarkan perut kita lapar. Kita bahkan lapar terhadap hal-hal yang tidak kita perlukan. Suhud terhadap dunia. Ketika Nabi satu hari makan daging di rumah Abu Ayyub Al-Ansari bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Omar. Sebelum makan Nabi Muhammad ambil beberapa potong daging, kemudian memanggil Abu Ayyub. Ya Abu Ayyub, kalau kamu boleh tolong kirimkan beberapa potong daging ini ke rumah putriku Fatima. Abu Ayyub mengatakan, Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, Dengan senang hati, wahai Rasul, sepenuh hati saya, akan segera saya antarkan. Nabi kemudian berkata, Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatima, sesudah tiga hari, tiga malam. Sayyidah Fatima Tuzahra, Zuhud terhadap dunianya. Andai mau, Andai dia mau, Allah bisa saja, Menjadikannya seorang ratu berkelimang harta dunia. Akan tetapi, Ia lebih memilih, Untuk bersenang-senang, Kelak di akhirat, Sebab ia faham, Makna dari firman Allah SWT, Wa lal akhiratuh khairul laka minal ula, Sungguh akhirat, Jauh lebih baik bagimu, Daripada sekedar dunia. Kita gak bisa, Seapa-apa kita mau kayak Zuhud-Muzud kayak Sayyidah Fatimah, Gak bakalan bisa. Terus gimana nih Ustazah? Sekurangnya. Saya mau pesankan kepada para istri, Belajar untuk Kona'ah. Saya pesantren, Kesankan kepada adik-adik, Yang sedang belajar di pondok pesantren, Jangan terus-terusan, Nungguin transferan mulu, Dek. Saya pesankan, Kepada siapapun yang hadir, Jangan jadikan bahagiamu, Sesuai dengan berapa nilai saldomu. Bahagialah terus. Harta dunia tidak menjaminkan bahagiamu. Belajarlah untuk faham arti, Walal akhiratuh khairul lakaminal ula. Belajar punya Kona'ah. Zuhud zaman sekarang nih, Katanya Imam Ghazali, Bukan menolak dunia. Akan tetapi, Yang gak ada, Jangan dicari. Yang ada, Jangan dinikmati sendiri. Yang ada, Berusaha untuk dibagi. Jangan nikmati sendiri. Nih adek-adek nih, Kalau lagi dapat kiriman dari keluarganya, Kirimin rendang. Eh deh ya, Jangan disembunyi-sembunyiin, Gak mau dikasihin sama temen-temennya, Dek. Jangan. Yang kamu punya, Berusaha untuk kamu bagi, Yang gak ada, Gak usah. Berusaha ambisi, Untuk dapat memilikinya. Ibu-ibu terutamanya nih, Jangan suka ngeliat-ngeliatin, Apa yang dipunya sama tetangga, Bu. Apalagi kalau kemudian, Hatinya bo'an hasut. Tetangga ninggiin bangunan, Kamu yang tinggi, Tensinya. Tetangga beli mobil, Kamu yang diantar, Pakai mobil ambulan, Ke rumah sakit. Segitunya, Gak apa-apa kok, Gak punya apa yang dipunyain sama tetangga. Gak apa-apa kok, Gak punya apa yang dipunyain sama saudara. Gak apa-apa. Baju yang biru, Kerudungannya belum punya, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Belajar, Buat bisa kona'ah, Sama apa yang dipunya, Biar kita bisa, Pantes ada di belakang, Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Dan hal terakhir, Kalau kamu pengen, Pantes ada di belakang, Sayyidah Fatimah, Hatimu yang baik. Bersihkan hati, Bersihkan hatimu, Miliki hati, Yang selalu berusaha, Berbuat kebaikan, Kepada siapapun. Kenapa saya bilang, Berbuat kebaikan, Urusannya sama bersihnya hati. Karena hati yang baik, Hanya akan melahirkan, Kebaikan-kebaikan perilaku. Sementara hati yang kotor, Hanya akan melahirkan, Buruknya perilaku. Jadi kamu pengen, Perbuatanmu bagus, Kerjaanmu bagus, Diawali dengan hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, Tidak punya penyakit, Penyakit iri, Dengki, Tidak punya kesombongan, Hatinya bersih, Tidak punya kebencian, Terhadap siapapun, Hatinya penuh dengan rahmat, Penuh dengan kasih sayang, Terhadap siapapun, Yang dikerjakan, Bakalan bagus semuanya. Kalau ada yang berbuat salah, Dia memaafkan. Kalau orang hatinya bersih, Kalau ada yang bikin salah, Dia mudah memaafkan. Kalau dia sendiri bikin salah, Mudah minta maafnya, Tidak pakai gengsi. Ini kenapa kita nih, Kalau orang yang bikin salah, Kayak yang dia harus minta maaf sama kita, Kita tidak akan maafin dia, Kecuali sudah dia sujud-sujud, Minta maaf sama kita, Tapi giliran kita sendiri, Yang bikin salah, Tidak kok, Tidak sepenuhnya kok saya yang salah, Dia juga ada salahnya juga. Itu karena hati kita kotor. Kalau melihat orang lain sakit, Kita bilang, Musibah tuh. Dia kebanyakan situ, Banyakan dosa, Makanya sama Allah dikasih sakit. Giliran kita yang dikasih sakit, Kita bilang, Ini saya lagi naik derajatnya nih. Kenapa bisa pandangan kamu, Sama orang buruk, Pandangan diri sendiri, Begitu tinggi, Kamu menempatkan dirimu, Adalah disebabkan hati kita, Yang tidak bersih. Kalau hatimu bersih, Kamu akan bisa menyayangi siapapun. Kalau hatimu bersih, Kamu akan merasakan ketenangan, Dan kemudian, Dengannya kamu akan dapat senantiasa, Menenangkan orang lain. Yuk belajar, Buat punya hati yang bersih. Tiap kali ada rasa-rasa, Yang tidak semestinya ada dalam hati, Berusaha, Perangi, Hingga rasa tersebut keluar dari dalam hatimu, Juga minta kepada Allah, Ya Allah, Bersihin hati saya, Ya Allah, Hilangkan perasaan seperti ini, Dari hati saya, Ya Allah, Saya minta kepadamu, Ya Allah, Jangan biarkan kamu membenarkan rasa yang salah, D, Jangan biarkan kamu membenarkan rasa yang salah, Ya saya bencilah sama dia, Orang dia begini, 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 Itu namanya kamu mencari pembenaran, Atas rasa yang salah, Yang seharusnya tidak ada dalam hatimu itu, Hatimu terlalu indah, Untuk kamu letakkan kebencian di dalamnya, Hatimu terlalu berharga, Untuk kamu taruhkan dendam di dalamnya, Sebab hatimu adalah pusat pandangan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kepadamu nilai keselamatanmu dunia hingga akhirat, Tergantung dari kebersihan hatimu, Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ma la yang fa'mal wa la banun, Illa man atallaha bigalbin, Salim, Di akhirat nanti tidak selamat orang bawa harta, Tidak selamat orang bawa anak, Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah, Dengan bawa hati yang sehat, Hati yang selamat, Hati yang bersih, Sayyidina Hasan meriwayatkan, Di malam hari, Sayyidina Hasan masih usia kecil, Kata Sayyidina Hasan, Saya ingat masa saya kecil, Mungkin umur lima tahunan, Dia bilang saya terbangun di waktu malam, Kemudian saya lihat, Ibu saya tidak ada di dekat saya, Saya pun mencari-cari beliau, Saya buka kamar, Di dalamnya saya lihat, Ibu nda sedang mengerjakan sholat, Saya pun berdiri di pintu, Sampai beliau selesai salam, Beliau lihatin saya, Kemudian memanggil saya, Saya cahal, Cahal ya bunai, Sini nak, Sini nak, Sholat tahajud, Sholat tahajud, Sayyidina Hasan dudukan, Di samping ibunya, Lendotan, Di samping uminya, Yang adalah seorang, Ratu, Ahli surga, Ratunya surga, Sayyidina Hasan mengatakan, Tak lama kemudian, Saya mendengar ibu, Saya mulai berdoa, Ya Allah, Sayangilah fulan bin fulan, Fulan bin fulan, Fulan bin fulan, Ya Allah, Rahmatilah fulan bintu fulan, Fulana bintu fulan, Ya Allah, Mudahkanlah urusannya fulan, Bintu fulan, Fulan bin fulan, Fulan bin fulan, Ya Allah, Kabulkanlah hajatnya, Fulan bin fulan, Ya Allah, Ambulkanlah dosanya, Fulan bin fulan, Ya Allah, Sehatkanlah fulan bintu, Fulan bin fulan, Beliau menyebutkan, Nama-nama orang dalam doanya Puluhan Bahkan ratusan Nama yang disebutkan Tanpa menyebutkan Nama diri beliau sendiri Hati macam apa itu Yang bahkan ketika berdoa Yang diingat adalah Merahmati Umat Islam Merahmati orang lain Mengasihani orang lain Tanpa atau bahkan lebih Daripada beliau Mengasihani dan menyayangi Diri beliau sendiri Kebersihan hati Kebersihan hati Kebersihan hati Lihat hatimu itu Ada berapa banyak Kebencian yang sudah Kamu pelihara Selama ini Ada berapa Banyak dendam Yang mau-maunya Kamu taruh Dalam hatimu Bahkan bertahun-tahun Mengapa kau biarkan hatimu Penuh dengan kotoran Kotorannya Bahkan kamu berharap Di akhirat Bersanding dengan Sayyidah Fatimah Adakah Pantas Hatimu Hatimu Rahmat Penuhi dengan Kasih sayang Hatimu penuhi Dengan cinta Hatimu penuhi Dengan Rasa sayang Kepada Semua Yang kamu temui Adik-adik Sebagai santri Sayangi Kiaimu Sayangi Bunyaimu Sayangi Guru-gurumu Para guru Para mudir Para bunyai Para ning Sayangi Santri-santrimu Anak Sayangi Orang tuamu Orang tua Sayangi Anakmu Kamu punya Saudara Sayangi Saudaramu Kamu punya Adik Punya kakak Sayangi Mereka Tetangga Tetanggamu Sayangi Yang sudah menikah Sayangi Suamimu Sayangi Orang tua Suamimu Sayangi Saudara Saudari Suamimu Sayangi Semuanya Hal inilah Yang bisa Menjadikan Sayyidah Fatimah Bernilai Tinggi Di mata Allah Hingga Bahkan Allah Menceritakan Tentang Beliau Kajian ini Saya akhiri Dengan Menceritakan Kisah Indah Ini Saudariku Sekalian Sayyidina Hussein Sakit Sekeluarga Nadar Kalau Hussein Sembuh Kita akan Puasa Tiga hari Berturut-turut Hussein Sembuh Maka Sekeluarga Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Sayyidah Zainab Dan Ummu Kaltum Keempat Orang Ini Sekeluarga Ini Keenam Orang Ini Kan Tapi Yang Kecil Kecil Tentu Saja Tidak Dapat Melaksanakan Ibadah Ini Yang Pasti Sayyidina Hassan Hussein Kemudian Melaksanakan Ibadah Puasa Tiga Hari Berturut-turut Hari Pertama Mereka Puasa Siang Hari itu Sayyidina Ali Sengaja Bekerja Untuk Mendapatkan Uang Dibelikannya Gandum Dibawanya Pulang Dengan Beberapa Lauk-lauk Yang Lain Sayyidina Fatimah Menumbuk Gandum Bikin Roti Juga Ada Kurma Dan Ada Beberapa Lauk-lauk Yang Lain Menjelang Buka Rumah Mereka Diketuk Orang Ternyata Adalah Orang-orang Miskin Sayyidina Sayyidina Fatimah Mengatakan Kepada Keluarganya Nak Kita Nggak Makan Hari Ini Kan Nggak Apa Ya Kita Kasihin Aja Makan Mereka Boleh Iya Umi Gimana Ali Betul Fatimah Maka Mereka Pun Memberikan Makanan Tersebut Kepada Orang-orang Miskin Itu Tanpa Menyisakan Apapun Buat Mereka Selain Air Putih Saja Puasa Harus Berlanjut Karena Tiga Hari Berturut Turut Sebelum Subuh Mereka Pun Sahur Hanya Dengan Air Putih Saja Juga Besok Harinya Berpuasa Sayyidina Ali Kembali Bekerja Sayyidah Fatimah Kembali Memasak Dari Uang Hasil Upah Pekerjaan Harian Sayyidina Ali Hari Itu Hingga Saat Jelang Maghrib Terhidanglah Makanan Di Meja Makan Mereka Namun Sesaat Menjelang Maghrib Lagi-Lagi Allah Memberi Ujian Pintu Mereka Diketuk Orang Anak-anak Yatim Sayyidah Fatimah Sampai Hati Melihat Mereka Diambilnyalah Makanan-makanan Tersebut Dibiarkannya Anak-anak Yatim Tersebut Makan Dengan Lahap Mereka Menghabiskan Seluruh Makanan Yang ada Di meja Tanpa Menyisakan Apapun Selain Air Putih Saja Mereka Kembali Berpuasa Karena Tiga Hari Berturut-turut Nadarnya Besok Harinya Mereka Pun Kembali Saur Hanya Dengan Air Putih Sayyidina Ali Kembali Bekerja Sayyidah Fatimah Kembali Mengolah Bahan Makanan Hingga Terhidang Makanan Di Atas Memeja Makan Mereka Saat-saat Menjelang Maghrib Dalam Kelaparan Yang Tak Terperi Lagi Allah Masih Memberi Ujian Seseorang Mengetuk Pintu Dibukanya Pintu Tersebut Ternyata Tawanan Perang Dari Umat Islam Yang Ditawan Berhari-hari Di tempat Penawanan Orang Kafir Berhasil Kabur Dan Mereka Nyaris Pingsan Karena Lapar Sayyidah Fatimah Membawa Makanan Tersebut Kepada Orang-orang Tawanan Tawanan Ini Mereka Makan Dengan Lahap Hingga Tak Tersisa Di saat Maghrib Selain Air Putih Belak Dan Cerita Seindah Ini Tidak Pernah Kita Dengar Andai Allah Tidak Membocorkannya Dalam Al-Quran Mereka Adalah Orang-orang Ikhlas Mereka Mereka Berbuat Tanpa Keinginan Agar Orang lain Mengetahui Perbuatan Mereka Ibadah Sebesar Itu Kita Tak Akan Pernah Mendengarnya Andai Tidak Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menceritakannya Dalam Al-Quran Sebab Mereka Melakukannya Ikhlas Tak Ingin Pujian Orang Tak Ingin Siapapun Tahu Malam Hari itu Malaikat Jibril Datang Menyalami Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seraya Mengatakan Hanian Bi ahli Baytika Ya Rasulullah Selamat Atas Apa Yang Dilakukan Keluargamu Wahai Rasul Nabi Muhammad Bertanya Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Keluarga Malaikat Jibril Pun Menceritakan Kronologi Ceritanya Kemudian Mengakhirinya Dengan Ucapan Allah Kagum Terhadap Perbuatan Mereka Dan Untuk Itulah Allah Turunkan Ayat Ayat Al-Quran Memuji Mereka Yang akan Terus Dibaca Hingga Hingga Hariki Amal Mereka 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 Adalah Orang-orang Yang Memberikan Makanan Mereka Alah Humpih Meskipun Mereka Sangat Menginginkan Makanan Tersebut Miskinan Hari Pertama Orang-orang Miskin Wah Yatiman Hari Hari Kedua Anak-anak Yatim Hari Ketiga Tawanan Tawanan perang Kami memberi kalian makan Karena kami berharap Perintahnya Allah Kami tidak berharap Balasan bahkan Sekedar ucapan terima kasih Sekalipun Itu adalah ungkapan Hati mereka Allah ceritakan dalam Al-Quran Tidak disampaikan Sayyidah Fatimah ketika memberi Kami ngasihnya ikhlas ya Enggak gitu Ngasih aja Hati mereka Kami memberi karena berharap Perintah Allah Siapa yang berharap perintah Allah Putri Nabi Muhammad Putri Nabi Muhammad Putri Nabi Muhammad Yang andai tidak karena ayahnya Allah Tidak menciptakan surga Yang kunci surga berada di tangan ayahnya Mereka melakukan lapar Mereka memilih lapar Karena memberikan makanan mereka Kepada orang-orang yang memerlukannya Alasan mereka memberikannya Karena kami takut Datang di hari akhirat Nanti dengan wajah yang penuh ketakutan dan kelaparan Kami takut Kami takut kesusahan di akhirat Kami takut kepanikan di akhirat Kami takut ketakutan di akhirat Kerenanya Biarkan akhirat kami selamat Biarkan kami menanggung lapar Di dunia ini Allah memberikan jaminan bagi mereka Maka Allah melindungi mereka Dari segala huru hara hari kiamat nanti Mereka kelak akan berjumpa Dengan Allah Dengan wajah yang berseri-seri Tanpa ketakutan Dan penuh dengan kebahagiaan Kamu Pengen ada di belakang Sayyidah Fatimah Tiga hal itu Cobalah Kamu miliki Penjagaan dirimu Dari segala dosa Punya harga diri Jangan genit-genit Sama laki-laki Yang keduanya Yuk belajar Kona'ah Yuk belajar Zuhud Apa yang ada Dinikmati Tapi jangan sendiri Berusaha untuk dibagi Yang gak ada Gak usah segitunya ambisi Dan yang terakhir Yuk belajar Buat punya Kebersihan hati Dengannya Kamu merahmati siapapun Yang ada di sekitarmu Dengannya Kamu menyayangi Semua umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Hilangkan segala kebencian Hilangkan segala dendam Angkat semua permusuhan Biarkan kita jadi orang-orang Yang nanti datang kepada Allah Dengan bawa hati yang selamat Dan semoga Kita layak ada di belakang Sayyidah Fatimah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akan tetapi Allah Mudahkan untuk mengamalkan Semoga Tak hanya sekedar mudah Mendengarkan Akan tetapi Allah Mudahkan Untuk juga dapat Mengamalkan Dalam kehidupan Al-Fatihah Wa ilah hadratin Nabi Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton